Misalnya kalau sampai harus ada penundaan pemilu, apakah penundaan pemilu itu bisa hanya perintah pengadilan negeri Jakarta Pusat? Ini kan jadi aneh gitu ya. Saya berpendapat sebenarnya yang bisa menunda pemilu itu hanya MPR. Kan ada yang bilang ini mau dipanjang-panjangin pasti nih demi IKN katanya. Jadi pemerintah yang sekarang berdaulat tidak mau memberikan tongkat Eftafet karena demi IKN. Tapi kalau saya itu agak gak masuk akal sih berarti ya. Cuma nunggu lah nabahnya. Berarti kejauhan ya asumsi kita ya? Kalau berpikir PM Pusat disetir. Gak bisa menyalahkan juga orang berpikir begitu ya. Dan ada kecurigaan seperti itu wajar saja di negara demokrasi supaya kita menjalankan konstitusi dengan benar. Dan kalau kita memang ingin melakukan satu perubahan, perubahan itu kan harus konstitusional. Itu bagi saya yang paling penting itu. Jadi kalau misalnya kalau sampai harus ada penundaan pemilu, apakah penundaan pemilu itu bisa hanya perintah pengadilan negeri Jakarta Pusat? Ini kan jadi aneh gitu ya. Saya berpendapat sebenarnya yang bisa menunda pemilu itu hanya MPR. Karena MPR itu dia merupakan sebuah lembaga yang kalau dulunya itu lembaga tertinggi negara kan. Sekarang tidak lagi. Tapi MPR itu sebenarnya dia merupakan gabungan dari DPR yang dipilih oleh rakyat seluruhnya, juga DPD. Dan dia bisa mengubah undang-undang dasar, dia bisa memberhentikan presiden, dan lain-lain sebagainya. Mestinya kalau terpaksa harus menunda pemilu, menurut hemat saya yang hanya bisa menunda itu cuma MPR. Yang anggotanya hampir berapa ya? 700 lebih ya. Masa tiga orang hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat bisa menunda pemilu? Tapi ya bagaimanapun di institusi pengadilan. Sama juga kita berpikir undang-undang dibuat sama DPR dan presiden, tapi sih bisa dibatalkan sama sembilan hakim MK. Ini bisa juga terjadi. Ini sebenarnya kan peluru kedua ya. Kemarin juga ada yang menjudisial review pemilu di MK juga. Jadi ada yang udah mau main tertutup, jadi terbuka tertutup, terus sekarang ini. Jadi rame lah ini kayak memang tahun politik. Nah tapi saya mau kembali ke kasus Partai Prima ini. Beberapa hari lalu ada berita lagi nih muncul. Katanya Partai Prima sudah mengadakan komunikasi dengan Komisi 3. Nah di situ ada Taufik Basari, anggota Komisi 3 mengatakan bahwa kita coba nih memediasi. Bagaimana kalau Partai Prima kita yakinkan untuk mencabut gugatan. Jadi kan kalau gugatan dicabut tidak usah dieksekusi kan putusannya. Nah tapi harapan kami KPU mau meloloskan. Jadi ya mencek lagi datanya dan meloloskan. Agar Partai Prima bisa ikut pemilu. Dan Partai Prima bilang oleh ketua umumnya, ya nggak apa-apa kalau memang kita bisa lolos pemilu. Karena tujuan kita menggugat itu cuma kita kepengen ikut pemilu. Nah mekanisme ini benar nggak kalau kayak gitu? Mencabut gugatan. Ya sebenarnya begini. Ini kan gugatan perdata yang saya katakan tadi. Dan gugatan perdata itu kan disubmit ke pengadilan, dibuka sidang. Kalau para pihak hadir, hakim kan memberi kesempatan para pihak untuk negosiasi kan. Untuk melakukan perdamaian, perundingan. Dan kalau sepakat nanti dituangkan dalam apa yang sebut akta van dading. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang tergugat maupun pihak penggugat. Dan itu 40 hari. Waktu itu kan sudah lewat sebenarnya untuk melakukan perdamaian. Walaupun putusan pengadilan perdata itu kapan waktu pun bisa melakukan perdamaian. Tapi sekarang ini kalau mau akta van dading tidak mungkin lagi karena putusan sudah dibuat oleh pengadilan. Tapi kalau Partai Prima mau mencabut gugatan, itu bisa saja. Cuma tidak lagi dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Atau akta van dading di pengadilan. Karena akta van dading itu hanya dibuat oleh pengadilan negeri. Tidak oleh pengadilan tinggi ataupun oleh makam agung. Nah, sebenarnya sih gugatan Partai Prima itu tujuannya kan supaya dia bisa ikut pemilu. Kan itu saja. Jadi sama seperti Partai Umat. Sebagai satu contoh yang kemarin juga dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual. Dan mereka melakukan perlawanan ke bawah selu. Dan kemudian dilakukan verifikasi ulang terhadap Partai Umat. Dan setelah itu ternyata dia lolos seperti itu. Nah, kalau ada kesepakatan damai seperti itu, saya belum tahu mekanismenya seperti apa. Tapi jelas dia bukan dalam bentuk akta van dading. Jadi dia mencabut pengadilan itu dan kemudian terjadi kesepakatan. Misalnya tanpa mengganggu jadwal pemilu. Jadi pemilunya tetap dilaksanakan secara normal. Tapi khusus untuk Partai Prima itu dilakukan verifikasi ulang. Administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, nanti kalau KPU menyatakan dia lolos, ya sudah dia dikasih nomor urut terakhir sebagai peserta pemilu. Kalau dia tidak lolos, ya silakan dia melakukan perlawanan ke bawah selu. Lelakukan perlawanan lagi ke pengadilan tinggi. Jadi, tapi tidak bisa lantas karena melawan begini, ya sudah pokoknya anda ikut aja. Tidak baik bagi hukum dan bagi demokrasi. Nanti itu akan jadi presiden di masa-masa yang akan datang. Nanti ada yang ngambek, terus ya sudah diloloskan. Tidak. Jadi kalaupun ada perdamaian, proses itu harus tetap mengikuti aturan seleksi parpol untuk ikut sebagai peserta pemilu. Pak Yusru, sebagai Ketua Umum sebuah partai juga nih, pertama kali baca berita itu gimana? Langsung mikirin dong ada dampaknya untuk partainya gimana? Ya, saya waktu itu baca putusan itu. Dan karena banyak sekali teman-teman wartawan yang tanya, saya ketik di handphone begitu, di notes jawaban saya. dan karena banyak yang nanya, saya bagikan dan dimuat oleh begitu banyak media. Jadi saya mengatakan putusan hakimnya itu telah keliru membuat putusan. Jadi itu analisis saya, tidak akan saya ulangi lagi. Banyak dibaca orang. Saya lebih pengen tahu dampaknya terhadap partai Bapak, kalau memang sampai pemilu ditunda. Oh, artinya partai itu, ya dia nggak bisa ikut pemilu sesuai dengan jadwal kan. Dan pasti ya PBB maupun partai-partai lain itu akan melakukan perlawanan. Akan melakukan perzet, kalau sekiranya ini dijalankan. Jadi semua upaya hukum yang harus kita lakukan itu kita tempuh. Walaupun bagaimanapun nanti putusan pengadilan itu tetap kita hormati, walaupun kita jengkel. Saya kadang-kadang juga beda pendapat sama MK. Saya menguji bekali undang-undang, dan seperti misalnya contoh saya menguji threshold. Katanya threshold sudah 28 kali katanya diuji, tidak dikabulkan oleh MK-nya. Saya bilang, saya sudah capek menghadapi MK. Bangkali saya sudah nggak ada ilmu lagi, berargumen untuk mengatakan bahwa threshold itu mestinya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi ya tidak. Jadi akhirnya kita sepakat untuk tidak sepakat aja dengan Mahkamah Konstitusi. Pendapat dia begitu, pendapat saya seperti ini. Tapi bagaimanapun, saya tetap menghormati putusan pengadilan. Jadi saya pikir, semua kita ini, kan supaya negara kita ini jalannya benar begitu. Jadi kalau ada putusan pengadilan yang kita anggap salah, ya kita lakukan perlawanan. Banding, kasasi, perzet, dan lain-lain. Tapi jangan kita terus datang pengadilannya, diserubu, terus dibakar misalnya. Itu jadi tidak sehat bagi demokrasi kita. Jadi hakim kan bisa salah. Bapak kan juga ini ya pernah mengatakan bahwa nggak adil nih masa yang bisa pilih presiden, cuman kebanyakan partai-partai yang baru saja incumbent lima tahun sebelumnya gitu kan. Iya, iya. Itu yang saya tidak sependapat dengan MK. Ya dulu teman-teman berdiskusi panjang. Saya terlibat juga dalam diskusi itu supaya diadakan pemilu serentak. Asumsinya kalau pemilu serentak, itu tidak ada lagi threshold. Bagaimana mau threshold? Orang pemilunya serentak kan begitu ya. Tetapi MK membuat putusan, pemilunya serentak, tapi threshold-nya itu yang pemilu sekarang dipakai waktu lima tahun yang akan datang. Saya menganggap itu sangat aneh ya. Karena pemilu itu kenapa diadakan lima tahun sekali? Karena dalam waktu lima tahun itu akan tumbuh generasi baru yang dulu tidak bisa ikut milih, sekarang sudah bisa milih. Kemudian yang tua-tua berkali sudah ada yang meninggal. Karena itu perlu ada satu perubahan. Jadi bagaimana hasil pemilu hari ini threshold-nya dipakai untuk lima tahun yang akan datang. Bisa saja ada partai yang hari ini punya kursi di DPR, tetap lima tahun yang akan datang, dia tidak lolos. Apa namanya, threshold lagi. Tidak ada wakilnya di DPR. Dan terjadi itu kan? Apa yang terjadi? Nah itu saya sulit sekali untuk menerima itu dengan ilmu saya. Tapi, saya baca putusan MK mengenai threshold itu, argumentasi MK itu bukan argumentasi hukum. Argumentasinya politik malah. MK mengatakan bahwa threshold itu konstitusional, berapa persentasenya, itu open legal policy. Nah, kenapa harus ada threshold? katanya, pertama, untuk melaksanakan amanat penyederhanaan partai politik. Yang kedua, untuk memperkuat sistem presidensial. Saya di dalam sidang mengatakan, yang mulia, tolong ditunjukkan kepada saya, kapan MK itu diberi amanat, siapa yang memberi amanat penyederhanaan partai politik. UD45, ya, apa namanya, pada waktu Pak Habibie jadi presiden, saya waktu itu deputi Mensesnek, Pak Habibie panggil saya untuk mendraf undang-undang partai politik yang baru. Yang intinya itu demokratisasi. Orang boleh bikin partai apa aja, silakan, asal jangan bikin partai komunis. Lalu kemudian, silakan dia ikut pemilu. Kalau dia ada wakil, dia jadi yang kota DPR. Kalau dia tidak ada wakil, partai itu orang-orang mati sendiri. Nah, artinya dia tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Dia bilang, reformasi itu, intinya adalah demokratisasi dan kebebasan. Orang bebas mendirikan partai kok. Sekarang MK mengaku mendapat amanat penyederhanaan partai politik, siapa yang ngasih amanat? Satu. Yang kedua, MK mengatakan, ini untuk memperkuat sistem presidensial. Memperkuat sistem presidensial itu bukan argumentasi hukum. Itu argumentasi politik. Gimana caranya seorang presiden bisa kuat? Itu bukan hukum. Itu politik. Jadi, Pak Yusri, menurut Bapak, kita tidak kebanyakan partai politik sekarang di Indonesia? Biar saja banyak-banyak. Kan, nyatanya yang ikut pemilu cuma berapa saja partai. Ya, berkat titik. Titiknya ditinggikan. Yang partai yang terdaftar adalah hampir 270-an di Kumham. Yang mendaftar ikut pemilu ada sekitar 30-an dan yang lolos cuma ada berapa. Jadi, partai-partai itu kan dia akan mengalami semacam seleksi alamiah juga. Lama-kelamaan partai itu hilang. Partai itu, satu saat partai kecil bisa jadi partai besar. Partai besar pun, satu saat dia bisa jadi partai kecil. Jadi, kita belajar misalnya dulu di India itu ada partai Kongres India atau Liga Muslim Pakistan. Itu partai besar. Golkar di sini atau UMNO di Malaysia. Pak Yusril, tadi kan ada katakan asal jangan partai komunis. Tapi sudah ada partai yang meneklarasikan diri sebagai kami partai politik identitas. Nah, kalau itu pendapat Pak Yusril gimana? Partai identitas itu kan partai yang dikaitkan dengan agama. Ya, menurut saya sih semua partai itu punya identitas. Kalau nggak ada identitas itu apa bedanya antara Golkar dengan Nasdem misalnya. Atau antara Nasdem dengan Gerindra misalnya. Jadi, partai itu memang dia ada identitas. Cuma entah kenapa para alimau politik selalu mengatakan politik identitas itu dikaitkan dengan partai itu jika partai itu ada dikaitkan dengan agama tertentu. Sebenarnya, itu juga dikatakan ini partai terbuka, ini partai tertutup. Selalu dikatakan kalau partai agama itu tertutup. Kalau partai non-agama partai terbuka. Sebenarnya, semua partai itu tertutup. Hanya orang yang setuju dengan ideologi partai itulah. Maka, dia bisa masuk ke situ. Kalau dia tidak setuju kan dia tidak jadi anggota partai itu. Sejatinya partai itu seperti itu. Makanya, kami di di MK itu mendukung proporsional tertutup. Supaya partai itu punya ideologi, punya visi, punya cita-cita. Mau kemana Indonesia ini? Nah, kalau partai itu dengan pemilu yang proporsional terbuka sekarang ini, partai itu pragmatik. Tidak ada ideologinya. Salah dan duit, orang terkenal, artis, pelawak, ya, caleg, langsung terpilih. ketika dia jadi anggota DPR, tidak tahu apa yang dia mau kerjakan. Karena dia tidak punya visi, tidak punya ideologi. Jadi, saya katakan, tiba-tiba, 8 partai yang ada di DPR menolak apa namanya tertutup. Hanya 2 partai yang mendukung PDIP sama PBB. Kenapa? Kedua partai ini, ya, punya akar ideologi di masa yang lalu. Ada sejarah masa lalunya. PDIP itu, kalau ditarik ke belakang, PNI. Ya, kan? PNI itu, pendirinya Bung Karno. PBB itu, kalau ditarik ke belakang, Masyumi. Masyumi itu, tokohnya, Dr. Sukiman, Muhammad Natsir. Dan mereka punya ideologi. Saya sendiri, dididik langsung oleh Muhammad Natsir, Muhammad Rum, Syafurdin, Perawiran Negara, dan lain-lain. Apalagi Megawati. Bu Megawati itu, anaknya Bung Karno. Tentu dididik oleh Bung Karno. Kemudian, sekarang muncul partai-partai yang sebenarnya ideologinya tidak terlalu jelas, pengkandarannya tidak jelas, ya, karena mungkin, Alhamdulillah, bangkali duitnya banyak, terus kemudian, banyak ini, terus terpilih. Tapi, nah, kalau PDIP itu, saya yakin, dia punya visi nasionalisme tentang masa depan Indonesia. BBB itu, partai Islam modernis, bukan fundamentalis, bukan juga tradisionalis. Pikirannya itu sangat rasional, dan ingin Indonesia itu sebuah negara yang maju, adil, begitu, tapi nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam kehidupan berusaha. Tapi tidak anti dengan yang non-Muslim tentunya. Tidak, dia terbuka begitu. Jadi, dan saya kira sejarah sudah membuktikan itu. Jadi, dalam kabinet Nasir itu ada empat orang Katolik, Kristen, dan juga ada orang Hindu juga di dalam kabinetnya. jadi memang di PBB sekarang ini ada anggota DPR di PBB yang Katolik, ada yang Kristen, bahkan ketua DPW di Papua sana malah agamanya Kristen. Jadi, tidak ada masalah sebenarnya. Pak Yusril, memang ini saya kalau ketemu Pak Yusril kayaknya banyak banget yang pengen saya gali. Karena susah banget dapat Pak Yusril. Tapi saya mau balik lagi dengan sengketa di PN Pusat yang sampai heboh ini. Bapak kan tadi dari KPU ya? Ya. Nah, ada bocoran nggak? Kan saya dengar ini ketua KPU udah bilang besok kita akan mengajukan banding. Ya. Nah, kira-kira kuat nggak? Karena ada tuduhan dari elemen mahasiswa bahwa ini KPU-nya nggak serius nih ketika fight di level pengadilan negeri kemarin. Saat di persidangan mereka nggak fight. Makanya ada tudingan-tudingan bahwa ini kok kayak memang teatrical aja nih. Memang sengaja arahnya supaya ada penundaan pemilu putusannya. Kalau untuk banding besok gimana? Ya, kalau kecurigaan juga seperti itu kita nggak bisa komunikasi. Tapi sempat ada komunikasi dengan teman-teman KPU? Apa yang akan mereka persiapkan? Tadi itu kan mereka mengundang para akademisi untuk berbicara di situ. Termasuk apa Pak? Termasuk saya juga. Jadi saya walaupun saya ketua partai tetapi kalau saya berpendapat hukum itu pendapatnya pendapat akademik. Jadi saya nggak nggak memutarbalikkan akademisi itu jadi kepentingan itu nggak. Jadi karena itu seperti Anda tahu saya pernah membela apa namanya Partai Golkar kan di pengadilan P3 juga pernah apa namanya jadi tanpa mereka merasa curiga dengan saya nggak saya berpertahankan saya lurus-lurus aja begitu. Nah jadi tadi juga dibicarakan bagaimana baiknya KPU bersikap. Semua sepakat mengatakan KPU harus banding dan menyusun memori banding yang strong yang kuat dari segi argumentasi dan saya juga memberitahu bahwa ini ada kemungkinan putusan serta-merta akan dieksekusi seperti yang saya ceritakan tadi apa yang harus dilakukan oleh KPU jadi yang paling penting sekarang adalah KPU mempersiapkan mereka sudah menyatakan banding tinggal menyerahkan memori bandingnya dan kemudian Partai Prima kan akan menyusun juga kontra memori dan kita menunggu apa putusan dari pengadilan tinggi nantinya jadi kelihatan sih sampai mengundang begitu banyak orang dan begitu banyak wartawan terbuka sebenarnya KPU sekali ini merasa ada sesuatu yang serius yang harus ditangani dan karena itu akademisi dari banyak kampus tadi diundang ada yang dari Padang Khairul Fahmi misalnya tidak hadir tapi ya secara online dia menyampaikan pendapatnya juga kita dengar semua jadi mudah-mudahan sih sebenarnya ini selesai kalau Bapak feelingnya saya lihat Bapak santai banget padahal kan Partai Bapak juga terdampak ini kan masalah logistik partai napasnya para kader gitu ya tapi Bapak santai banget ini apa memang pintar menyembunyikan kegundahan atau memang Bapak setelah ketemu KPU jangan-jangan juga udah ketemu dengan teman-teman dari Partai Prima enggak saya enggak kenal tapi feeling Bapak ini apa yang akan terjadi dengan pemilik ini ketunda apa enggak nih saya tidak tahu yang saya baca di media Ketua Partai Prima mengatakan kami itu sebenarnya tidak ingin ini terlalu jauh sampai menunda pemilu segala yang kami inginkan sampai kami bisa ikut pemilu tapi kita tidak tahu kalau orang menduga pemerintah ada bermain di belakang ini bisa juga orang menduga ada pihak lain juga yang bermain di belakang Partai Prima jadi dugaan-dugaan seperti itu susah untuk kita bantah kita biarkan aja yang jelas bahwa partai-partai lain akan terdampak mungkin kalau saya karena saya ketua partai saya akademisi yang memahami pesawat-pesawat hukum mungkin ditanya orang jadi ketua-ketua partai lain mungkin kalau ditanya jawabannya politik begitu kan tapi saya kan jawaban akademik dari segi hukum dan saya mencoba juga mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan ini bagaimana jalan keluarnya begitu dengan memperkuat memori banding KPU membantu menjadi tim ya KPU dia nyusun memori bandingnya sendiri saya bukan lawyernya KPU jadi KPU dia ada lawyernya sendiri dan hari ini mereka meminta masukan kepada kita dan kita berikan masukan jadi feeling Bapak ditunda apa enggak? saya kira kalau KPU itu cukup kuat argumentasinya seperti juga sudah saya kemukakan ke publiknya saya kan mengatakan bahwa putusan ini hakimnya itu keliru membuat putusan yang kedua pengadilan Jakarta Pusat itu tidak berwenang mengadili perkara ini ini sekitar perdata murni yang seharusnya tidak bisa ditujukan kepada KPU karena KPU lembaga negara ini pasti adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa on rehmatici overheads dat semasa Belandanya begitu jadi meskipun pengadilan negeri tidak mengadili kasus ini jadi ya kira-kira argumentasinya harus seperti itu cuman argumentasinya tidak bisa mengulangi apa yang sudah disampaikan dalam eksepsi sebelumnya jadi harus ada argumentasi baru kalau tidak nanti akan ditolak oleh pengadilan negeri harapan saya hakim kita betul-betul berpikir secara objektif murni legal dan tidak usah dipengaruhi oleh opini politik yang berkembang di luar dan kalau pemerintah apakah mencampuri masalah ini saya yakin tidak begitu ya jadi apa namanya yang saya tahu sih Pak Presiden Jokowi sendiri kaget dengan putusan ini Pak Presiden bilang ini putusannya akan mengundang kontroversi iya mengundang kontroversi ya jadi ya kita lihatlah berkembang berarti kalau sampai ditolak saya akan undang Bapak lagi Bapak datang lagi ya Pak ya kita akan bicara disini lagi saya memang kelihatannya santai karena sudah sering saya menghadapi masalah-masalah berat masalah-masalah besar di negara ini berarti ini termasuk masalah besar enggak Pak menurut Bapak enggak terlalu saya umur 30-an tahun pernah diminta oleh Pak Harto menangani krisis pada waktu itu bagaimana mengatur caranya Presiden berhenti ya itu memang satu tantangan yang luar biasa bagi saya dan pada waktu itu saya dijaga habis-habisan di rumah saya dijaga sama kostrat enggak tahu berapa puluh tentara yang jaga rumah pada waktu itu karena pikirnya kalau orang ini ditembak ini bisa kacau jadi saya sudah sering menghadapi keadaan yang sulit dan saya pikir negara kita yang berpengalaman mesti menyelesaikan masalah ini tapi mestinya itu calon-calon Presiden tanya dong Anies Baswedan calon Presiden tanya dong apa namanya untuk ngikut bicara tanya juga dong si apa namanya calon Ganjar atau Pak Prabowo nah ini ada masalah begini gimana caranya Anda menyelesaikan masalah ini disitu kan kita bisa nilaini orang layak jadi Presiden tapi kalau mereka cuma masih calon Presiden mereka tidak punya kekuatangan ya tapi kan dia punya konsep mereka kan harus memberikan satu jalan keluar bagaimana caranya mengatasi persoalan ini betul jadi saya dulu waktu 98 waktu krisis sudah terjadi saya sudah menulis memo saya kasih kepada Pak Limatendi pada waktu itu juga kepada Pak Harto bahwa ini akan terjadi keadaan begini dan solusinya akan harus seperti ini jadi jangan nanti kita milih Presiden kayak milik kucing dalam karung karena orang populer dipilih jadi Presiden tapi sebenarnya ketika menghadapi keadaan yang seperti ini kalau Anda yang jadi Presiden bagaimana Anda memecahkan masalah ini coba ditanya orang-orang itu saya mau dengar juga oke terima kasih Pak Yusril tapi kalau sampai memori bandingnya ditolak oleh pengadilan tinggi Bapak mau ya saya undang lagi Pak kalau sampai ditolak artinya kasasi lagi cuma apakah permintaan pengadilan negeri kepada pengadilan tinggi untuk putusan serta merta dilaksanakan itu dikabulkan atau tidak di situ saja sudah menimbulkan satu problem yang sangat serius betul terima kasih Pak Yusril untuk waktunya dan juga banyak banget nih ilmunya semoga-moga ini bisa memuaskan dahaga dari penonton gado-gado Ceril Tansil karena biasanya tuh susah banget nih untuk minta Pak Yusril ngomong sepanjang ini kalau di TV kan dipotong-potong terima kasih Pak Yusril baik sama-sama dan itu tadi perbincangan kita dengan seorang pakar hukum tata negara terkait wacana penurunan pemilu yang sudah menjadi putusan dari PN Jakarta Pusat saya Ceril Tansil dadah sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati